Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Demikianlah yang telah ku dengar Pada suatu waktu Yang Buddha sedang berdiam di Taman Jetawana Di kota Saraswati Dimana beliau berkumpul dengan 1250 biksu agung Pada saat hampir tiba waktu makan Yang dijunjungi mengenakan jubah dan membawa mangkuk Menuju ke kota Saraswati Untuk menerima persembahan dari rumah ke rumah Kemudian kembalilah beliau ke tempat semula Setelah selesai makan Beliau merapikan kembali alat-alat makan dan jubahnya Membersihkan kaki Mengatur tempat duduk Dan kemudian duduk di atasnya Pada saat itu yang Arya Subuti Bangkit dari tempat duduknya Di tengah-tengah persamuan itu Membiarkan bahu sebelah kanannya terbuka Berlutut di atas kaki kanan Sambil merangkapkan kedua tangan Dan bersucut dengan hormat Sambil bertanya kepada yang Buddha Gautama Yang dijunjungi Tathagata selalu mengingat dan melindungi Para bodhisatwa Serta memberi petunjuk kepada mereka Yang dijunjungi Jika ada pria maupun wanita bajik Yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodi Bagaimana seharusnya dipertumbuh Dan mengendalikan hatinya Yang Buddha menjawab Bagus sekali, bagus sekali Subuti Seperti apa yang engkau katakan Tathagata selalu mengingat Dan melindungi para bodhisatwa Serta memberi petunjuk kepada mereka Sekarang, dengarkanlah dengan baik Aku akan memberitahukan kepadamu Bagaimana seharusnya pria maupun wanita bajik Yang bertekad untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodi Bertumbuh dan mengendalikan hatinya Ya, tentu yang dijunjungi Kami akan mendengarkan dengan gembira Dan penuh perhatian Yang Buddha kemudian menjelaskan kepada Subuti Semua bodhisatwa mahasatwa Harus demikian mengendalikan hatinya Dengan ikrar Aku harus menyebabkan Segala jenis makhluk hidup Apakah yang terlahir dari penetesan telur Dari rahim Dari cairan Atau dari perubahan wujud seketika Yang memiliki wujud atau tanpa wujud Yang memiliki kesadaran atau tanpa kesadaran Kesemuanya itu tanpa kecuali Untuk memasuki dirwana sempurna Dan berhenti bertumbimba lahir selamanya Akan tetapi Subuti Sekalipun ada tak terhitung Dan tak terhingga Makhluk hidup yang dibebaskan Dan di atus tumimba lahir Sebenarnya tidak ada Makhluk hidup yang dibebaskan Mengapa? Subuti Jika seorang bodhisatwa Mengidentifikasikan dirinya sebagai Aku Sebagai manusia Sebagai makhluk hidup Dan sebagai kehidupan Maka dia sesungguhnya Bukanlah seorang bodhisatwa Lagi pula Subuti Berkenaan dengan pelaksanaan Dharma Seorang bodhisatwa tidak boleh terikat oleh apapun sewaktu dia memberi Dia tidak boleh terikat oleh wujud sewaktu memberi Juga tidak boleh terikat oleh suara Bau Rasa Objek sentuhan Ataupun objek mental Dharma Sewaktu dia memberi Subuti Seorang bodhisatwa harus memberi dengan demikian Dia tidak boleh terikat pada ciri atau nama rupa Mengapa begitu? Jika seorang bodhisatwa tidak tercombar oleh ciri sewaktu dia memberi Pahala dan kebajikannya adalah tidak terukur Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah ruang angkasa di sebelah timur dapat diukur? Tidak dapat yang dijunjungi Subuti Apakah ruang angkasa di sebelah selatan, barat, utara, atau ruang di antara di atas dan di bawah dapat diukur? Tidak dapat yang dijunjungi Subuti Pahala dan kebajikan dari seorang bodhisatwa yang tidak terikat pada segala ciri sewaktu dia memberi Juga demikian tidak terukur Subuti Seorang bodhisatwa haruslah bersikap demikian sebagaimana yang diajarkan Subuti Bagaimana pendapatmu? Dapatkah tata gata dilihat dari ciri fisiknya? Tidak yang dijunjungi Tata gata tidak dapat dilihat dari ciri fisiknya Mengapa begitu? Sebab ciri fisik yang dikatakan oleh tata gata itu sebenarnya bukan ciri fisik sejati Yang Buddha membenarkan dan berkata kepada Subuti Segala sesuatu yang mempunyai ciri adalah kosong dan palsu Apabila engkau dapat memandang semua ciri sebagai bukan ciri Barulah kamu mengenal yang tata gata sejati Subuti berkata kepada yang Buddha Yang dijunjungi Apakah di masa mendatang akan ada makhluk hidup yang setelah mendengarkan ajaran ini Timbul kepercayaan yang murni? Yang Buddha menjawab Subuti Janganlah engkau berkata demikian 500 tahun setelah tata gata meninggal Kelak akan terdapat mereka yang dengan tekun menjalankan sila dan mengumpulkan pahala Yang akan mempercaya ajaran ini dan menerimanya dengan tulus Ketahuilah bahwa orang seperti ini telah menanam akar kebajikan di masa lampau Bukan hanya pada satu Buddha Dua Buddha Tiga Empat Lima Buddha Melainkan telah menanam akar kebajikan pada jutaan Buddha yang tak terhitung Mereka yang mendengar kalimat-kalimat dari sutra ini Dan membangkitkan segejauh pikiran dan keyakinan murni Semua ini akan diketahui dan dilihat oleh tata gata Mereka akan memperoleh pahala di kebajikan yang tak terukur Apa sebabnya? Karena makhluk hidup seperti ini sudah tidak lagi terikat pada segala ciri keakuan Manusia, makhluk hidup dan kehidupan Juga tidak pada objek mental dan juga bukan objek mental Jika hati makhluk hidup masih melekat pada ciri Maka mereka selalu terikat pada ciri yang membedakan keakuan Manusia, makhluk hidup dan kehidupan Untuk alasan itulah kau tidak boleh terikat pada Dharma Juga pada bukan Dharma Mengenai prinsip itu tata gata sering berkata Kalian para biksu harus mengerti bahwa Dharma yang kuuraikan Adalah bagaikan ragit Bahkan Dharma sekalipun harus dilepaskan Apalagi yang bukan Dharma Subuti, bagaimana pendapatmu? Apakah tata gata telah mencapai Anuttara Samyaksabodhi? Apakah tata gata telah mengajarkan Dharma? Subuti menjawab Seperti apa yang kami pahami dari ajaran Hyang Buddha Sebenarnya tidak ada ajaran tertentu yang diramakan Anuttara Samyaksabodhi Dan juga tidak ada Dharma tertentu yang diajarkan oleh tata gata Mengapa? Sebab Dharma yang diajarkan oleh tata gata Semuanya tidak dapat dipegang Atau dibicarakan dengan kata-kata Itulah Dharma yang tidak berwujud Dan oleh karenanya Para orang suci semuanya Sama-sama memperoleh Dharma tanpa gaya Asamkarta Walaupun berbeda atas kesadaran masing-masing Untuk mencapainya Subuti, bagaimana pendapatmu? Kalau seseorang memenuhi jutaan dunia Dengan tujuh macam permataan bolia Dan memberikannya sebagai dana amal Apakah pahala dan kebajikan yang diperoleh yang banyak? Subuti menjawab Banyak sekali yang dijujungi Mengapa begitu? Sebab pahala dan kebajikan itu bukanlah pahala dan kebajikan sejati visifatnya Oleh karenanya Tata gata mengatakan pahala dan kebajikannya sangat banyak Di lain pihak Jika ada seseorang lainnya Menerima sutra ini Dan menjalankannya dengan tegun Sekalipun hanya pada empat baik gantahnya saja Atau mengajarkannya kepada orang lain Pahala dan kebajikannya akan melibihi orang yang terdahulu Apakah sebabnya? Subuti Semua Buddha dan jalan yang ditempuh Untuk mencapai Anuttara Samyaksambodhi Berasal dari sutra ini Subuti Apa yang disebut sebagai Buddha Dharma itu Pada hakikatnya bukanlah Buddha Dharma Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat serota panah Boleh mempunyai pikiran Aku telah memperoleh hasil serota panah? Subuti menjawab Tidak boleh yang dijujungi Mengapa? Serota panah berarti memasuki arus suci Tetapi sebenarnya dia tidak memasuki apapun Dia tidak memasuki kesejatian suara Bau Rasa Sentuhan dan objek mental Oleh karenanya dia didampakkan serota panah Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai sakran dagamin Boleh mempunyai pikiran Aku telah memperoleh hasil sakran dagamin? Subuti menjawab Tidak boleh yang dijujungi Mengapa? Karena sakran dagamin berarti seseorang Yang kembali hanya satu kali lagi ke alam dewa atau manusia Tetapi sebenarnya bagi dia sendiri Sudah tidak ada kelangsungan pergi datang Maka dia dinamakan sakran dagamin Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah seseorang yang telah mencapai tingkat anak gamin Boleh mempunyai pikiran Aku telah memperoleh hasil anak gamin? Subuti menjawab Tidak boleh yang dijujungi Karena anak gamin berarti dia Yang tidak kembali lagi ke alam dewa dan manusia Tapi menuju alam brahma Tetapi Sebenarnya dia sendiri tidak mengandung pikiran datang Atau kembali lagi Maka dia dinamakan anak gamin Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah seorang yang telah mencapai tingkat arahat Boleh mempunyai pikiran Aku telah memperoleh kearahatan? Subuti menjawab Tidak boleh yang dijujungi Karena sebenarnya tidak ada dharma yang dinamakan arahat Yang dijujungi Apabila seseorang arahat Mempunyai pikiran bahwa Aku telah mencapai kearahatan Itu berarti pasti ada kebelekatan pada diri Manusia Makhluk hidup dan kehidupan Yang dijujungi Dengan berhasilnya aku menjalankan sama di tanpa pertentangan Yang Buddha mengatakan bahwa Aku adalah terunggul di antara manusia Bahwa aku adalah arahat yang terunggul Dalam membebaskan diri dari segala nafsu keinginan Yang dijujungi Aku tak pernah berpikir Aku adalah seorang arahat yang terbebas dari kenafsu keinginan Jika aku mempunyai pikiran Aku telah mencapai kearahatan Yang dijujungi tidak akan berkata Bahwa Subuti adalah orang yang paling berhasil menjalankan ketenangan Karena Subuti justru tidak merasa menjalankan kehidupan pertapaan Ia telah diberi nama Subuti Yang memiliki arti yang kemar menjalankan ketenangan Yang Buddha berkata kepada Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma apapun yang diperoleh tata gata sewaktu berada bersama Buddha di Pamukkara? Tidak yang dijujungi Sebenarnya tidak ada dharma apapun yang diperoleh oleh tata gata sewaktu berada bersama Buddha di Pamukkara Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah para bodhisatwa berperindah tanah suci para Buddha? Tidak yang dijujungi Apakah sebabnya? Karena tanah suci para Buddha itu hakikatnya tidak perlu diperindah lagi Hanya dalam penjelasan dikunakan kata memperindah Oleh karena itu Subuti Para bodhisatwa, mahasatwa harus menumpukan pikiran suci Dan jangan menumpukan hati pada segala wujud Dia tidak boleh menumpukan hatinya pada suara, bau, rasa, objek sentuhan dan objek mental Dia tidak boleh menumpukan hatinya pada apapun dan dimanapun Subuti Andai kata ada orang yang tubuhnya sebesar gunung semeru Bagaimana pendapatmu? Apakah tubuh itu besar? Subuti menjawab Sangat besar yang dijujungi Apakah sebabnya? Karena apa yang telah diuraikan oleh yang Buddha itu adalah tubuh yang tidak sejati Oleh sebab itu dikatakan tubuh itu sangat besar Subuti Jika terdapat sungai Gangga yang banyaknya bagai putiran-putiran pasir di sungai Gangga Bagaimana pendapatmu? Apakah putiran-putiran pasir dari semua sungai Gangga tersebut dapat dikatakan banyak? Subuti menjawab Sangat banyak yang dijujungi Jumlah dari sungai-sungai Gangga itu saja sudah tak terhitung banyaknya Apalagi isi putir-putir pasirnya Subuti Akan ketuturkan dengan sebenarnya Jika ada seorang pria atau wanita bajik Dengan menggunakan tujuh macam permata mulia Untuk memenuhi dunia yang banyaknya Bagai putiran-putiran pasir di semua sungai Gangga tersebut Dapat memberikannya sebagai dana amal Apakah dia akan memperoleh banyak pahala? Subuti menjawab Sangat banyak yang dijujungi Kemudian Yang Buddha memberitahukan Subuti Jika ada seorang pria atau wanita bajik Menerima dan mempertahankan sutra ini sekalipun hanya pada empat bait gatanya Serta mengajarkan kepada orang lain Pahalan kebajikannya akan jauh melampaui pahala dan kebajikan orang yang terdahulu Lagipula Subuti Perlu engkau ketahui Bahwa semua dewa Manusia Maupun asura di dunia ini Harus memberikan persembahan ke tempat Dimana biar sekalipun hanya empat bait gata Dari sutra ini dibacakan Sebagaimana halnya pada tempat suci atau wihara Apalagi kalau di tempat itu ada orang yang bisa menerima Mempertahankan Mempelajari dan membacakan sutra tersebut Subuti Perlu engkau ketahui bahwa orang yang demikian itu Meyakinkan dharma yang paling utama dan langka Di tempat manapun sutra ini berada Di sana terdapat Buddha atau siswa yang menghormatinya Kemudian Subuti berkata kepada Yang Buddha Yang dijujungi Nama apakah yang harus diberikan kepada sutra ini Dan bagaimanakah kami harus menerima dan mempertahankannya Yang Buddha memberitahukan Subuti Sutra ini disebut Wajra Chedika Prasya Paramita Engkau harus menerima dan mempertahankannya dengan nama ini Apa sebabnya? Subuti Paramita Kebijaksanaan Yang dibicarakan yang Buddha sebenarnya bukan Paramita Kebijaksanaan Tapi hanya untuk percakapan dinamakan Paramita Kebijaksanaan Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah ada dharma yang diajarkan oleh Tata Gata? Subuti menjawab Yang dijujungi Tata Gata tidak mengajarkan sesuatu apapun Subuti Bagaimana pendapatmu? Apakah jumlah butir-butir debu yang memenuhi jutaan dunia dapat dikatakan banyak? Sangat banyak yang dijujungi Subuti Butir-butir debu yang dikatakan oleh Tata Gata itu bukanlah butir-butir debu Namun hanya untuk bahasa percakapan dinamakan butir-butir debu Begitu pula jutaan dunia yang dikatakan Tata Gata itu bukanlah dunia Itu pun hanya diberi nama dunia Subuti Bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tata Gata dilihat dengan mengenali ke-32 ciri fisiknya? Tidak dapatnya dijunjungi Orang tidak dapat melihat Tata Gata dengan mengenali ke-32 ciri fisiknya Apakah sebabnya? Karena apa yang dikatakan ke-32 ciri-ciri oleh Tata Gata itu Hanyalah ciri-gahiriah saja Maka dinamakan 32 ciri Subuti Jika di satu pihak ada seorang laki-laki Atau wanita bajik yang mengorbankan jiwanya berkali-kali untuk tujuan amal bakti Sebanyak butir-butir pasir di sungai gangga Dan apabila di pihak lain ada seseorang yang menerima dalam mempertahankannya Hanya empat baik kata dari sutra ini sekalipun Dan menjelaskannya kepada orang lain Pahala yang diperolehnya akan lebih besar daripada orang pertama Pada saat itu Subuti Setelah mendengarkan urayan yang dalam dari sutra ini Diliputi pengertian dan rasa haru Sehingga mencucurkan air mata Berkata kepada yang Buddha Sungguh menajubkan yang dijunjungi Sungguh dalam dan luas arti kata yang dijabarkan oleh yang Buddha dalam sutra ini Sejak memperoleh mata kebijaksanaan Sampai sekarang Belum pernah kami mendengar sutra yang demikian Yang dijunjungi Jika seseorang yang dapat mendengar perjelasan sutra ini Dengan hati murni dan penuh keyakinan Maka dia akan menyadari konsepsi ciri sejati Perlu diketahui bahwa orang demikian Telah memperoleh pahala kebajikan unggul yang jarang terdapat Yang dijunjungi Ciri sejati bukanlah ciri lahiria Oleh karenanya dikatakan oleh Tata Gata sebagai ciri sejati Yang dijunjungi Kini sewaktu mendengar ajaran suci demikian Kami dapat menerima dan mempertahankannya Dengan keyakinan dan pengertian tanpa kesulitan Di masa yang akan data Pada 500 tahun terakhir Akan ada makhluk hidup yang sewaktu mendengar sutra ini Timbul keyakinan dan pengertian Serta akan menerima dan mempertahankannya Orang ini adalah yang telah mencapai pahala unggul dan luar biasa Apakah sebabnya Orang ini sudah tidak mempunyai konsepsi keakuan Manusia, makhluk hidup, dan kehidupan Mengapa begitu? Karena ciri keakuan pada hakikatnya bukanlah ciri sejati Begitu pula tentang manusia, makhluk hidup, dan kehidupan Itu semua bukan ciri sejati Karena itu, mereka yang melepaskan segala konsepsi ciri disebut Buddha Yang Buddha berkata kepada Subuti Demikianlah seperti yang engkau katakan Jika ada seseorang yang telah mendengarkan sutra ini tidak tergejut Tidak gentar, dan tidak takut melaksanakannya Hendaknya diketahui bahwa orang ini benar-benar luar biasa Mengapa begitu? Subuti Apa yang tata gata katakan sebagai paramita pertama Yaitu perdana Sebenarnya bukan paramita pertama Hanya dalam kata-kata dikatakan paramita pertama Subuti Paramita kesabaran Dikatakan oleh tata gata sebagai bukan paramita kesabaran Oleh sebab itu dinamakan paramita kesabaran Mengapa begitu? Subuti Itu bagaikan di masa lampau Sewaktu Raja Kalingga memotong anggota tubuhku Pada saat itu aku tidak terikat pada ciri keakuan Manusia, makhluk hidup, dan kehidupan Mengapa begitu? Sewaktu anggota tubuhku dipotong satu persatu Jika aku masih mempunyai ciri tersebut Tentunya akan timbul rasa marah dan benci Subuti Selanjutnya aku terikat bahwa di masa lalu Selama lima ratus kehidupan yang terakhir Aku telah bertapa Aku adalah pertapa yang melatih kesabaran Di dalam sebuah kehidupan tersebut Aku tidak mempunyai ciri keakuan Manusia, makhluk hidup, dan kehidupan Oleh sebab itulah Subuti Seorang bodhisatwa harus melepaskan sebuah ciri Menubuhkan pikiran antara samyaksabodi Dia harus menubuhkan hati yang tidak bertumbuh pada Suara, bau, rasa, objek sentuhan, dan dharma Dia harus menubuhkan hati yang tidak bertumbuh pada Apapun dan dimanapun Setiap tubuhan hati adalah bukan tubuhan sejati Oleh karena itu, yang Buddha mengatakan Hati sang bodhisatwa tidak boleh bertumbuh pada Wujud sewaktu dia memberi Subuti Untuk memberi manfaat kepada makhluk hidup Seorang bodhisatwa harus memberi dengan demikian Semua ciri dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan ciri Dan semua makhluk hidup dikatakan sebagai bukan makhluk hidup Subuti Tata Gata adalah satu-satunya yang membicarakan kebenaran Yang membicarakan kenyataan Yang membicarakan apa yang sebenarnya Yang tidak membicarakan yang palsu Yang tidak membicarakan apa yang tidak sebenarnya Subuti Kebenaran yang diperoleh Tata Gata itu Bukanlah nyata atau tidak nyata Subuti Seseorang yang hatinya bertumbuh pada dharma Sewaktu dia memberi Itu bagikan seseorang yang memasuki kegelapan Dia tidak bisa melihat apa-apa Seorang bodhisatwa yang hatinya Tidak bertumbuh pada dharma Sewaktu dia memberi itu Bagikan seorang yang matanya dapat melihat Di bawah cahaya matahari Sehingga dia bisa melihat segala wujud Subuti Di masa yang akan datang Jika seorang laki-laki atau wanita bajik dapat menerima Mempertahankan Mempelajari dan membecahkan sutra ini Maka yang Tata Gata Dengan kebijaksanaan Buddha Akan segera mengetahui dan melihat orang tersebut Dia akan memperoleh pahala dan kebajikan Yang tak terukur dan tak terbatas Subuti Seorang laki-laki atau wanita bajik Di waktu pagi Boleh mengorbankan tubuhnya untuk perbuatan amal bakti Berkali-kali sebanyak putir-butiran pasir di sungai Gangga Dan kemudian Di waktu siang Mumpun malam melakukan perbuatan yang sama sebanyak itu Mengorbankan tubuhnya dengan demikian Selama jutaan kalpa yang tak terhitung Tetapi Jika seseorang lainnya mendengar sutra ini Dan mempercayainya Dengan sepenuh hati Maka pahalannya akan melampaui orang yang pertama Apalagi kalau ada yang bisa menerima Menyalin Mempertahankan Mempelajari Membacakan Menjelaskan isinya kepada orang lain Subuti Pahala dan kebajikan dari sutra ini Adalah tak terungkapkan Tak terbayangkan Tak terbatas Dan di luar sebuah pujian Sutra ini dibabarkan oleh Tata Gata Bagi mereka yang telah menempuh jalan utama Jika seseorang bisa menerima Mempertahankan Mempelajari Membacakan Dan menjelaskan kepada orang lain Mereka akan diketahui Dan dilihat oleh Tata Gata Orang-orang yang demikian Memperoleh pahala dan kebajikan Yang tak terukur Tak terungkapkan Tak terbatas Dan tak terbayangkan Sehingga dengan demikian Mempertahankan Anutara Samyaksabudinya Tata Gata Mengapa begitu? Subuti Seseorang yang menyukai Dharma yang lebih kecil Terikat pada konsepsi keakuan Manusia Maluh hidup Dan konsepsi kehidupan Dia tidak dapat mendengar Menerima Mempertahankan Mempelajari Atau membacakan sutra ini Atau menjelaskannya Kepada orang lain Subuti Para dewa Manusia Dan asura di dunia Memberikan persembahan Ketempat dimana sutra ini ditemukan Perlu engkau ketahui Bahwa tempat demikian Adalah sebuah tempat suci Bagikan sebuah stupa Dimana setiap orang Harus bersujud dengan hormat Mengelilingi Serta menyebarkan Dupa dan bunga Lagi pula Subuti Jika seseorang Laki-laki Atau wanita bajik Yang menerima Mempertahankan Mempelajari Dan membacakan Sutra ini Di ejek Dan dicemohkan Orang lain Itu sebenarnya Merupakan rintangan karma Bawaan dari kehidupan Sebelumnya Yang akan menjeremuskannya Ke kehidupan Menyedihkan Tetapi Karena dalam kehidupan sekarang Dia dicemohkan Orang lain Rintangan karmanya Itu terhapuskan Dan dia akan Mencapai Anutra Samyaksambodi Subuti Agu teringat Pada asam Kya Kalpa Yang tak terhitung Di masa lalu Sebelum Buddha Dipamkara Agu bertemu Dengan 84.000 Nak yuta juta Buddha Dan memberikan Persembahan Serta melayani Mereka semua Tanpa terkecuali Tetapi Jika ada Seseorang Di jaman Berakhirnya Dharma Yang dapat menerima Mempertahankan Mempelajari Dan membacakan Sutra ini Pahala dan kebajikan Yang diperolehnya Adalah 100 kali lebih 1000 kali lebih 1 juta Ataupun Suatu jumlah Yang tak terbilang Daripada Pahala dan kebajikan Yang kupar oleh Dari memberikan Persembahan Kepada semua Buddha tersebut Subuti Jika aku harus Mengurahkan Seluruh pahala Dan kebajikan Dari seorang Laki-laki Atau wanita Bajik Yang di jaman Berakhirnya Dharma Dapat menerima Mempertahankan Mempelajari Dan membacakan Sutra ini Mereka yang Mendengarkannya Bisa menjadi Tidak mempercayainya Subuti Terlungkau ketahui Bahwa arti Dari sutra ini Adalah tak terbayangkan Dan buah Dari pahalanya Juga tak terbayangkan Kemudian Subuti Berkata kepada Yang Buddha Yang dijujungi Jika seseorang Laki-laki Atau wanita Bajik Bertekad untuk Mencapai Anutara Samyak Sambodi Bagaimana Seharusnya Dia bertumpu Bagaimana Seharusnya Dia mengendalikan Hatinya Yang Buddha Memberitahu Subuti Seorang Laki-laki Atau wanita Bajik Yang bertekad Untuk mencapai Anutara Samyak Sambodi Harus berpikiran Demikian Aku harus Membebaskan Semua makhluk hidup Dari arus Tumimba lahir Tetapi Bila semua makhluk hidup Sudah dibebaskan Dari Tumimba lahir Sebenarnya Sama sekali Tidak ada makhluk hidup Yang dibebaskan Mengapa begitu? Subuti Jika seorang Bodhisatwa Masih mempunyai Ciri keakuan Ciri manusia Ciri makhluk hidup Dan ciri kehidupan Maka dia Bukanlah seorang Bodhisatwa Apa sebabnya? Subuti Sebenarnya Tidak ada dharma Tentang tekad Untuk mencapai Anutara Samyak Sambodi Subuti Bagaimana pendapatmu? Sewaktu Tata Gata Sedang berada Bersama Buddha Dipamkara Apakah ada dharma Untuk mencapai Anutara Samyak Sambodi Yang diperoleh? Tidak yang Dijujungi Seperti apa Yang kami pahami Dari ajaran Hyang Buddha Sewaktu Hyang Buddha Berada bersama Buddha Dipamkara Tidak ada dharma Untuk mencapai Anutara Samyak Sambodi Yang diperoleh Hyang Buddha Berkata Demikianlah Subuti Sebenarnya Tidak ada dharma Tentang Anutara Samyak Sambodi Yang diperoleh Tata Gata Subuti Jika ada dharma Demikian Yang diperoleh Tata Gata Maka Buddha Dipamkara Tidak akan memberikan Padaku Ramalan Engkau akan mencapai Kebudaan Di masa yang akan datang Dan bernama Sakyamuni Karena sebenarnya Tidak ada dharma Untuk mencapai Anutara Samyak Sambodi Maka Buddha Dipamkara Memberikan Ramalan Itu padaku Mengapa begitu? Tata Gata Berarti hakiki Dari semua dharma Jika Seseorang Mengatakan Tata Gata Memperoleh Anutara Samyak Sambodi Subuti Sebenarnya Tidak ada dharma Demikian Yang diperoleh Yang Buddha Subuti Anutara Samyaksabodi Yang dicapai Tata Gata Di dalamnya Bukanlah Nyata Atau Tidak Nyata Oleh karena itu Tata Gata Mengatakan Semua dharma Sebagai Buddha Dharma Subuti Semua dharma Dikatakan Sebagai bukan Dharma Sejati Oleh sebab itu Disebut Dharma Subuti Itu bisa Diandaikan Sebagai tubuh Seseorang Yang sangat Besar Subuti Berkata Yang diujungi Tubuh Besar Seseorang Itu Dikatakan Oleh Tata Gata Sebagai Bukan Tubuh Besar Oleh sebab itu Dinamakan Tubuh Besar Subuti Seorang bodhisatwa Juga demikian Jika dia Berkata Aku harus Membebaskan Makhluk hidup Yang tak Terhitung Dari Tumimba Lahir Maka Dia tidak Akan Disebut Seorang Bodhisatwa Apa Sebabnya Subuti Sebenarnya Tidak Ada Dharma Yang dinamakan Bodhisatwa Karena itu Yang Buddha Mengatakan Semua Dharma Tidak memiliki Konsepsi Diri Konsepsi Manusia Konsepsi Malung Hidup Dan Konsepsi Kehidupan Subuti Jika 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 seseorang Bodhisatwa Mengatakan Aku akan Menghiasi Tanah Buddha Dia Tidak Akan Disebut Bodhisatwa Apa Sebabnya Memperindah Tanah Buddha Dikatakan oleh Tata Gata Sebagai Bukan Memperindah Oleh Sebab Itu Dinamakan Memperindah Subuti Jika Seseorang Bodhisatwa Memahami Bahwa Segala Dharma Tidak Memiliki Konsepsi Diri Tata Gata Menyebutnya Sebagai Seorang Bodhisatwa Sejati Sebuti Bagaimana Pendapatmu Apakah Tata Gata Mempunyai Mata Fisik Memang Begitu Yang Dijujungi Tata Gata Mempunyai Mata Fisik Sebuti Bagaimana Pendapatmu Apakah Tata Gata Mempunyai Mata Dewa Memang Begitu Yang Dijujungi Tata Gata Mempunyai Mata Dewa Sebuti Bagaimana Pendapatmu Apakah Tata Gata Mempunyai Mata Kebijaksanaan Memang Memang begitu yang dijunjungi, tata gata mempunyai mata kebijaksanaan. Subuti, bagaimana pendapatmu? Apakah tata gata mempunyai mata dharma? Memang begitu yang dijunjungi, tata gata mempunyai mata dharma. Subuti, bagaimana pendapatmu? Apakah tata gata mempunyai mata Buddha? Memang begitu yang dijunjungi, tata gata mempunyai mata Buddha. Sebuti, bagaimana pendapatmu apakah Tata Gata telah membicarakan butiran-butiran pasir di sungai Gangga? Memang begitu yang diujungi, Tata Gata telah membicarakan perihal butiran-butiran pasir tersebut. Sebuti, bagaimana pendapatmu jika semua butiran pasir di sungai Gangga menjadi jumlah sungai Gangga yang sama dan semua butiran pasir di dalam semua sungai Gangga tersebut menjadi tanah suci para Buddha yang sama, apakah jumlahnya sangat banyak? Sangat banyak yang diujungi. Yang Buddha memberitahu sebuti, semua bentuk pikiran yang beraneka ragam dari para makhluk hidup di semua tanah suci para Buddha tersebut diketahui seluruhnya oleh Tata Gata. Apa sebabnya, semua pikiran dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan pikiran, karena itu disebut pikiran. Apa sebabnya, sebuti, pikiran yang telah lalu tidak dapat dipegang, pikiran sekarang tidak dapat dipegang, pikiran yang akan datang tidak dapat dipegang. Sebuti, bagaimana pendapatmu jika seseorang memenuhi jutaan dunia dengan tujuh macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal, apakah orang itu akan memperoleh banyak pahala dari perbuatan tersebut? Memang begitu yang diujungi, orang itu akan memperoleh sangat banyak pahala dari perbuatan tersebut. Sebuti, jika pahala dan kebajikan itu benar-benar nyata, Tata Gata tidak akan mengatakan memperoleh banyak pahala. Disebabkan oleh pahala dan kebajikan itu tidak nyata, maka Tata Gata mengatakan memperoleh banyak pahala. Sebuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tata Gata dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya? Tidak yang diujungi, Tata Gata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya. Tata Gata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan wujud fisiknya. Apa sebabnya, kesempurnaan wujud fisik dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan kesempurnaan wujud fisik. Oleh sebab itu disebut kesempurnaan wujud fisik. Sebuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah Tata Gata dilihat dari kesempurnaan cirinya? Tidak yang diujungi, Tata Gata tidak dapat dilihat dari kesempurnaan cirinya. Apa sebabnya, kesempurnaan ciri dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan kesempurnaan ciri. Oleh sebab itu disebut kesempurnaan ciri. Sebuti, janganlah mengatakan Tata Gata memiliki pikiran, aku telah membebarkan Dharma. Janganlah berpikir begitu. Apa sebabnya? Jika seseorang mengatakan bahwa Tata Gata memiliki pikiran, telah membebarkan Dharma, dia menghinah yang buddhan disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk mengerti apa yang kukatakan. Sebuti, di dalam Dharma yang dibabarkan sebenarnya tidak ada Dharma yang bisa dibabarkan. Oleh sebab itu disebut Dharma yang dibabarkan. Kemudian Arya Subuti berkata kepada yang Buddha, Yang diujungi, apakah ada makhluk hidup di masa yang akan datang, yang akan mempercayai sutra ini sewaktu mereka mendengarnya? Yang Buddha berkata, Sebuti, sebenarnya tidak ada makhluk hidup maupun bukan makhluk hidup. Apa sebabnya? Sebuti, makhluk hidup dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan makhluk hidup. Oleh sebab itu disebut makhluk hidup. Sebuti berkata kepada yang Buddha, Yang diujungi, apakah dengan memperoleh Anuttara Samyaksambodi, yang Tata Gata tidak memperoleh apapun? Yang Buddha menjawab, Demikianlah Sebuti, Mengenai Anuttara Samyaksambodi, Sebenarnya tidak ada sedikitpun Dharma yang bisa diperoleh. Oleh sebab itu disebut Anuttara Samyaksambodi. Lagi pula Sebuti, Dharma ini sama rata dan setara, tanpa tinggi maupun rendah. Oleh sebab itu dinamakan Anuttara Samyaksambodi. Mempraktekan semua Dharma yang baik dengan tanpa konsepsi diri, konsepsi manusia, konsepsi makhluk hidup, dan konsepsi kehidupan, adalah memperoleh Anuttara Samyaksambodi. Sebuti, Dharma yang baik dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan Dharma yang baik. Oleh sebab itu dinamakan Dharma yang baik. Sebuti, jika ada tibunan tujuh macam bermata mulia yang jumlahnya sama dengan semua gunung semelu, di dalam jutaan dunia, dan seseorang memberikannya sebagai dana amal, dan seseorang lainnya mengambil dari pelasnya para mitas sutra ini, hanya empat baris gata saja, serta menerima, mempertahankan, mempelajari, membacakan, dan menerangkan kepada orang lain, pahala dan kebajikannya akan berlampaui orang pertama tadi berjuta-juta kali, atau tak terhitung banyaknya. Sebuti, bagaimana pendapatmu? Jika ada orang yang mengatakan bahwa Tata Gata mempunyai pikiran, aku akan membebaskan semua makhluk hidup? Sebuti, jangan mempunyai pikiran demikian. Mengapa? Karena sebenarnya tidak ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tata Gata. Jika ada makhluk hidup yang dibebaskan oleh Tata Gata, maka Tata Gata akan mempunyai konsepsi keakuan, manusia, makhluk hidup, dan kehidupan. Sebuti, beradaan konsepsi keakuan dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan keberadaan konsepsi diri, tetapi orang awam menganggapnya sebagai keberadaan konsepsi keakuan. Sebuti, orang awam dikatakan oleh Tata Gata sebagai bukan orang awam, oleh sebab itu diramakan orang awam. Sebuti, bagaimana pendapatmu? Dapatkah seseorang merenungkan Tata Gata dari ke-32 ciri fisiknya? Sebuti berkata, demikianlah yang dijunjungi. Seseorang dapat merenungkan Tata Gata dari ke-32 ciri fisiknya. Yang Buddha berkata, Sebuti, barang siapa mencariku dalam suara. Dia mempraktekan jalan menyimpang dan tidak dapat melihat yang Tata Gata. Sebuti, mencapai anu terasa maksa bodi bukan berarti penghancuran semua ciri pada akhirnya. Sebuti, seorang bodi satwa boleh memenuhi sistem dunia yang banyak yang bagikan putaran-putaran pasir dan sungai Gangga dengan tujuh macam permata mulia dan memberikannya sebagai dana amal. Tetapi jika seorang lainnya mengetahui bahwa semua Dharma tidak memiliki ciri dan mencapai anut patika Dharma Santi, pahala dan kebajikan dari bodi satwa tersebut akan melampaui bodi satwa yang pertama. Mengapa begitu? Sebuti, itu disebabkan karena bodi satwa tidak menerima pahala dan kebajikan. Sebuti berkata kepada yang Buddha, Yang dijujungi, bagaimana bisa bodi satwa tidak menerima pahala dan kebajikan? Sebuti, karena bodi satwa tidak boleh mengharapkan pahala dan kebajikan dari perbuatan baik yang dilakukannya. Mereka dikatakan tidak menerima pahala dan kebajikan. Sebuti, Jika ada orang mengatakan tata gata itu datang atau pergi, duduk atau berbaring, orang tersebut tidak mengerti maksud ajaranku. Mengapa begitu? Karena tata gata tidak datang dari manapun juga, tidak pergi kemanapun. Oleh sebab itu disebut tata gata. Sebuti, jika ada seorang laki-laki atau perempuan bajik meratakan jutaan dunia menjadi titik debu, bagaimana pendapatmu? Apakah masa dari titik debu itu sangat besar? Sebuti berkata, Sangat besar yang dijunjungi. Mengapa begitu? Jika masa dari titik debu itu benar-benar ada, yang Buddha tidak akan mengatakannya sebagai masa titik debu. Yang dijunjungi, jutaan dunia dikatakan oleh tata gata sebagai bukan dunia. Oleh sebab itu disebut dunia. Mengapa begitu? Jika dunia ini benar-benar ada, maka akan ada perpaduan ciri. Perpaduan ciri dikatakan oleh tata gata sebagai bukan perpaduan ciri. Oleh sebab itu disebut perpaduan ciri. Sebuti, Perpaduan ciri tidak dapat dibicarakan, tetapi orang awam sangat terikat pada hal tersebut. Sebuti, Bukan konsepsi makhluk hidup dan bukan konsepsi kehidupan. Oleh sebab itu disebut demikian. Sebuti, Mereka yang telah bertekad mencapai anuntara samyak sambodi, harus mengetahui, memandang, percaya, dan mengerti semua dharma dengan demikian. Sebuti, Ciri dharma dikatakan oleh tata gata sebagai bukan ciri dharma. Oleh sebab itu disebut ciri dharma. Sebuti, Seseorang boleh memenuhi jutaan dunia, tak terhitung dengan tujuh macam permata mulia, dan memberikannya sebagai dana amal. Tetapi, jika seorang laki-laki atau perempuan bajik yang telah bertekad, mencapai anuntara samyak sambodi, mengambil dari sutra ini, sekalipun hanya empat baris kata saja dan menerima, mempertahankan, mempelajari, membacakan, dan menerangkannya dengan luas kepada orang lain, pahalanya akan melampaui orang pertama tadi. Bagaimana caranya menerangkan kepada orang lain, dengan semua tidak terikat pada ciri, tanpa tumpuan? Mengapa begitu, semua dharma yang terkondisi adalah bagikan mimpi, ilusi, gelombung, bayangan, bagikan titik embun, dan kilatan petir? Renungkanlah dengan demikian. Sesudah yang Buddha membebarkan sutra ini, Arya Subuti, Sma Biksu dan Biksuni, Upasaka dan Upasika, serta para dewa, manusia, Asura, mendengarkan apa yang dikatakan yang Buddha, bergembira, menerima, dan menghormati, serta mempraktekannya. Teganya. selamat menikmati